Selamat datang di Weekly Review NFL dari NFL Fans Indonesia Halo NFL Fans Indonesia, selamat datang di Wildcard Round Review Gila itu, 4 game yang gila ya sebenernya Ini abisnya dari 4 match ini, 3 tim yang lolos, tim ini, tim Wildcard Tim Wildcard, yang lolos itu dari AFC, Colts, terus sama satu lagi, Chargers Kalau NFC yang lolos itu Eagles sama Cowboys Cowboys jadi satu-satunya tim yang di home, yang punya seatnya lebih tinggi daripada seat 5-6, dia kan seat 4 nih Dia lolos Home game, home team, 3 match kalah, kecuali Cowboys Gila ya How about them Cowboys How about them Cowboys Ntar keluar lah gitu sih Jusul itu mancah Mungkin di playoffs dia lebih Playoffs mode dia mungkin tuh Tadi kan sempat gue posting itu, dia gak jawab-jawab karena ini lagi joget-joget Enggak, soalnya Dick and Deck main sama gue Masih gak move on ya orang, udah ada statsnya Dick and Deck itu Dia dibanding sama Tony Romo, baru 2 season udah 1 kali menang, Tony Romo selama karir baru 2 kali Eh, Dick and Deck udah 1 kali menang playoff di 2 karirnya kan, 2 tahun karirnya Nah, si Tony Romo selama karir di Cowboys cuma menang 2 kali, masih gak move on nih Tony Romo ya Masih Tony Romo ya Mungkin fans Cowboys harus udah mulai terima Dick and Deck ya Nah, tapi sebelumnya perkenalan dulu ada gue, Fadalik Sabutra Terus balik lagi sama Bro Agia Angga Dharma Halo Tumpe-tumpe Dany, si Bro Tuvel Goin Halo 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 Ini abisnya timnya mau bahas nih Patriots lawan ini nih, lawan Chargers nih Jinxnya harus dimulai dari playoffs belum dimulai Nah, nanti kita di 2 segmen terakhir atau 2 match terakhir ada bintang tamu ya Yang satu, sebenernya ini member Lionsquare kita tapi tiba-tiba Carbeat ini Ini emang playoff, Carbeat season nih, bandwagon season Nah, satu lagi ada bintang tamu spesial dari salah satu podcast yang sangat terkenal ya Kita datang biar Crossover nih Biar ketelaran terkenal lah dikit lah Nah, jadi kita mulai ya review wildcardnya yang pertama itu Nih Ani tadi pagi nih Yang endingnya itu sangat menyakitkan hati para fans Bears ya Emang ada ya fans Bears? Ada sih fansnya Bears? Ada sih Fans apa bandwagon? Nggak apa-apa lah, mau fans mau bandwagon Nah, jadi kebanyakannya kan pada bilang Bears bakal menang karena best defense in the league ya Ya walaupun banyaknya bilang Ravens karena gue benci Ravens tetep gue bilang Bears Tapi ternyata ini si, maaf nih tapi nggak usah censor ya Big Dick Nick ini Ini emang gila nih orang ya Saint Nick Iya Saint Nick ini bisa ngalahin Bears 16-15 di Soldier Field yang itu penontonnya rame banget, berisik juga ya Itu yang endingnya sangat menyakitkan buat fans Bears Sangat Field goalnya Cody Parky Padahal sebelum di icing the kicker itu si Doc Peters kan Dia kan sempat call timeout ya Sebelum Cody Parky nendang Pas timeout keterusan field goalnya masuk Tapi kan karena di timeout harus diulang Nah, abis di Ice ternyata nggak masuk Kena tiang pertama teng Kedua kena tiang teng Dan abis itu mantelnya keluar, nggak masuk Jadi sekali kick dia ngenain tiang dua kali Dua kali Itu Nightmare Ending Boots Movens ya Hah? Nightmare Ending Boots Movens Nah demo kayak gila sih Karena lu bayangin aja Bears third seed lawan Eagles yang Pas itu sempat dibantai kan sama Saints di Regal Season Ternyata masuk akhir-akhir gara-gara Bearsnya juga ngapain ngalahin Vikings ya? Habisnya kalo misalnya Bears kalah sama Vikings Semarin itu Bears lawan lagi Lawan Vikings lagi Lawan Vikings lagi ya bisa dibully Terus si Saint Nick nggak masuk play-offs Nah iya Ini salah kalian sebenernya Ini salah Bears Masukin Eagles ke play-offs Nah, tapi ini kalo dilihat dari stats Ini Nick Foles walaupun bikin dua touchdown Tapi juga bikin dua interseps men Kalo menurut lu apakah Nick Foles nya kaget main di Bears Ya kan Bears akhirnya masuk play-off pertama kali sejak tahun 2010 atau 2011 gitu Nah kalo menurut lu kenapa nih si Nick Foles bisa melakukan kesalahan? Apakah ini yang sempat gua bilang kalo lawan Bears hati-hati sama DB nya Karena intersepsinya tertinggi di Liga pas regular season kemarin? Atau gimana? Bisa juga tapi kayaknya salah satu alasannya karena rush defense nya Chicago yang serem ya Dileh Yang ada Khalil Mack dan Hakim Hicks Khalil Mack, Hakim Hicks, terus Rockwan Smith Kalo liat dari stats seks malem kan cuma satu Iya Tapi pressure nya banyak Ada yang satu juga dari pressure defensive NA Bears tuh Dan emang terbukti secondary nya Chicago lagi-lagi Lagi-lagi Sangat sigap Kemarin yang satu si Rockwan Smith ya? Iya satu Rockwan Smith Satu lagi sama si ini sama Amos Adrian Amos itu Interception nya menurut gua sangat bijak Dia kan dapet di endzone Tapi dia ga melanjutkan kan Akhirnya dia nil dan lanjut dari 20 Tapi menurut gua ada faktor dari rush defense nya Bears juga sih Rush defense nya ya? Kalo bro, menurut bro Tufel Kenapa nih? Nick Foles 2 interception tapi Ya karena Big D Ya ini bisa menangnya Dan itu menangnya akhir-akhir di 4th down kan? Yang si Golden Tate Iya Yang dia ke quick out Pas lagi ini 10-15 Iya itu 4th down loh Nah itu apakah memang dia Ya apakah dia memang bener better than whence atau gimana menurut lu? Kalo menurut gua sih si Foles ini ya Walaupun hype nya lagi gede Saint Nick Big Dick Nick Cuma sebenernya mainnya ya biasa lah gitu Iya Tapi dia apa Did just enough to win the game gitu Karena kita lihat juga ending game nya pun di Dideside sama Miss Field Goal gitu Gua mana lebih kredit kalo defense nya si Eagles Dimana dia bisa ngestop offense nya Bears Yang emang bagus Di pimpin Mitch Trubisky Terik Cohen Allen Robinson Multiple play makers gitu di offense nya Dibungkus sama skema nya Matt Nagy Dan ini Allen Robinson juga receiving nya Yards nya 143 yards Dan dia berapa kali clutch play juga kemana? Iya Yang situational catch yang susah Yang nge-set field goal nya itu Gara-gara dia double move Terus CB nya Eagles ketipu Ya tabah masih itu Sedih Selama 3 quarter juga mereka gak ngasih touchdown Ke Bears gitu Kalo masih Kalo ngomongin defense nya Eagles Kelihatan juga Trubisky ini sukses di contain Ya Karena biasanya rushing yards nya dia lebih dari 30-40 Bisa suka goyang-goyang Kemarin cuma 9 yards 9 yards Berarti gue rasa defensive end nya Eagles Fletcher Cox dan kawan-kawan sukses contain Nah ini gue juga Meng-contain agar dia gak kabur Yang gue juga suka dari playoff football tuh Strength dari tim-tim lo tuh udah di scout abis-abisan gitu Iya Jadi pasti dari going into the game Si Eagles udah liat Pokoknya kita harus contain Trubisky Kalo mau make plays Paling gak lo inside pocket Jangan biarin dia outside pocket gitu Karena kita tau legs nya dia serem gitu Iya Dan kalo dia bisa make plays outside pocket yaudah Mau gimana secondary lo gimana juga Pasti di pick up part sama dia gitu Iya Nah Terus ini gue mau bahas tentang yang Bears Yes Pas itu kan sempet Seru juga tuh pembahasan yang Bears Ambil 2 point conversion Iya Pas skornya itu 9 15 gak salah Kalo menurut lu Apakah keputusan itu tepat Ambil 2 point conversion Daripada 1 point Kalo menurut gue sih tepat Karena itu Mau extend dia jadi 3 point ya selisihnya Kalo gak salah Kalo gak salah Dari 10-9 jadi Kan TD tuh Terus jadi 15-10 Kalo misalnya 2 point jadi 17-10 Kalo 1 point jadi 16-10 Kalo itu keputusan tepat gak dari mate nya Iggy? Kalo menurut gue sih keputusan tepat Karena Kalo liat dari personelnya aja Kalo menurut gue Si Bears ini emang Capable buat Dapat cuma 2 yards lah Kalo ada 2 point conversion Dan kalo liat dari play call nya Which is Kalo gak salah ada motion ke kiri Terus di pitch ke Terry Cohen Itu play call yang bagus kalo menurut gue Cuma Miss berapa yard dikit aja Itu udah masuk Oh iya 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 Itu juga pas yang 2 point Yang mau ngejutkan Khalil Mike masuk gitu Iya 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 Super Bowl dulu ya Yang William Perry Nah Nah ini kita Sebelum masuk yang ini Yang crucial Bro Agi gimana betul? Apakah itu keputusan yang bagus? Ambil 2 point? Yang Bears ya? Iya Sebenernya Kalo dia jadinya gagal Berarti kan tinggal 3 point lagi ya? Eh Kalo dia berhasil Kalo berhasil itu Misalnya Eagles bikin touchdown Terus ambil field goal Kemungkinan overtime Nah kalo misalnya gagal ya Itu tadi Kalo misalnya gagal berarti Eaglesnya harus field goal aja kan Sebenernya Kayaknya Even though itu dilakuin Kayaknya sama aja sih Hasilnya ujung-ujungnya Oh hasilnya sama aja Karena kemarin kan sebenernya Eaglesnya juga gagal 2 point kan Kalo misalkan Bearsnya berhasil Eaglesnya perlu 1 point aja Hmm Oke Nah Sekarang kita ke pembahasan yang Ini ya Yang sangat menyedihkan Untung fans Bears Dan ini Uniknya ini Kickernya itu Memulai karir di Eagles Ya itu Si Cody Parki Cody Parki Nah Mulu tuh Apakah Lu Berpihak pada Penduduk Chicago yang Pas Cody Parki keluar Semuanya Wuuu Terus ada yang juga Seperti Itu Ada Akun memes NFL yang Sangat terkenal itu Ada Dia ngepost Salah satu Fansnya Bears Langsung ngomel-ngomel Pergi aja lu Nah Kalau Menurut tuh Ini Salah Cody Parki Atau Ya It is what it is Menurut gue tricky question Karena Menurut gue pekerjaan kicker di NFL tuh Adalah pekerjaan yang bisa nyulap Zero to hero dalam waktu detik Iya Kalau kemarin masuk ya Bener-bener Hero banget ya Hero banget ya Kalau gak masuk ya Gak ada Gak ada Tengahnya gitu gak ada Jadi menurut gue tricky question Dan Wajar Kalau emang dihuin Karena Bears Kapan lagi bisa dapat chances Di playoff yang lebih bagus Dari musim ini ya Karena Tapi I would say Kayaknya Future untuk Bears Bagus Roasternya masih pada muda-muda Dipimpin oleh Khalil Mack Dan Roqueen Smith Dan kawan-kawan Emosinya akan sesaat aja sih Menurut gue Tapi nanti mereka akan recover Dan Kalau misalkan Saints bisa recover dari Minnesota Miracle Kenapa Bears enggak sih Hmm Nah Kalau Bro Tufel gimana? Apakah Sama sih Pertanyaan gue Gimana? Sedih sih gue sebenernya Sama Cody Parky ini Sama kicker in general lah Tapi It's part of the game Part of the job Sebagai kicker Hal yang sama kan juga terjadi Sama Blair Walsh ya Kalau gak salah Oh itu Pak Arashi Yang lawan Seahawks Yang scorenya cuma 97 apa? 10-9 10-9 Itu Miss Last Ya itu deket banget Jaraknya gue masih inget banget Itu cheapshot banget Itu cheapshot banget Parah 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 Dan dia dihajar abis-abisan Sama netizennya Merrick Dan ternyata Seahawks Nge-sign Blair Walsh Iya Tapi Sebenernya Sedih sih Kalau mau ngejudge Dia dalam satu kick doang Cuma Itu yang nge-separate Great kicker sama enggak Ya how you make clutch kick Di play off lagi Iya That's why ada Adam Finetieri Iya Ada Steven Goskowski Iya Dan menurut gue Istilah clutch Pertama di NFL Kayaknya datangnya dari kicker dulu Sebelum mau main-mainnya Iya 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 Tapi Tapi sebenernya Kalau dilihat sih Cuman Ada satu match Ini sih sebenernya Musim ini Miss Gak Gak Bukan gak jelek Jadi sama Jack Elliot sama stasi musim ini Persentasenya Cuman ada satu match yang di regular season Dia lawan Lions Itu empat miss kick Dua field goal sama dua ekstra poin Semuanya kena tiang Semuanya kena tiang Iya Dan Mason crossbar lagi Iya Dan terus Sebelum dia field goal Itu ada stasenya Dia Sepuluh miss kick Itu Second in the league Jadi Feeling gue dia main-main ini sih Apa Lagi main bola Pinggir jalan Dan keeper Tiangnya dikencingin Sama lawannya Voodoo nya ke bawah Nah Ini Buat lu berdua nih Eagles Lawan Saints Kalau Apakah Anjir Buset Belum susah nih gue raya Kalah sih Kalau blow out Kalau Menurut Bro Tufel dulu deh Apakah Big Dick Nick Akan memberikan miracle ke Saints Absolutely not Tau Iya Kenapa nih Gue udah punya personal bias sih Kalau sama Big Dick Nick Gue sama sekali gak mau dia masuk playoff Eh tapi kan Nick Frost Ngebantuin tim lu masuk second seat Maksudnya Oh iya bener Ya gimana dong Itu gue personal lah Terus Gue gak butuh bantuan dia juga Tiba dibantuin Oke Bukan berarti gue harus ngedukung dia Gue masih punya unfinished business Oh Oke Pasti Super Bowl ya Oke Jadi gue yakin mereka kalah Kalah non-sense ya Kalau Bro Agi kayaknya sama nih penerawatnya Cuma gue lebih konservatif jawabnya Oh Gitu Menurut gue Gue masih stick to Brady VS Breeze Karena Mahomes VS Goff Can't wait Cuman Menurut gue I think New Orleans Saints akan melakukan segalanya Agar tidak terjadi seperti musim lalu lagi Musim lalu itu gara-gara satu play doang Dan gue rasa mereka Udah di cover dengan sangat baik Dan musim ini memimpin NFC Jadi gue rasa Drew Breeze akan Comfortably Mengalahkan Eagles Oke Nah Buat Bearsnya Musim depan betul Apakah bisa Mengelangi 12-4 Atau ternyata langsung Slum season Atau mungkin Playoff tapi Winnya lebih dikit Atau winnya lebih banyak As long as Tim Coachingnya Nggak dirubah drastis Nggak nyalain sana-sini Nggak terlalu blame Sana-sini Dan di keep Core-nya Gue rasa mereka akan berkembang sangat bagus Bro Tufel Kalau menurut gue Semuanya sustain ya Tahun depan juga pasti masih bagus Malah mungkin dia bisa Dapet first round buy Oh first round buy Wah ngeri nih First round buy nya Second set apa Second set aja lah Second set ya Oke deh Berarti Pertandingan selanjutnya ini Masih di NFC ya Yoi Ini Tim yang Kalau misalnya Sekali menang langsung We them boys We them boys How about them cowboys Tahun ini doang By the way Lo sama Mungkin ada yang liat video Fans cowboys masuk stadion Oh iya gue liat tuh Itu beneran Itu beneran Itu beneran Itu beneran Itu kok kayak Black Friday gitu sih Tapi itu beneran Tapi itu beneran Fans cowboys langsung menyerbu Gue gak tau sih Emang aku sih rebutan Gue gak ngerti Itu pikiran gue pertama Itu pikiran gue pertama Itu pikiran gue pertama Itu kayak free seat gitu ya Nah cuman Cowboys Bisa mengalahkan Seahawks Di kandang ya Salah satu tim Eh bukan salah satu Satu-satunya tim Kandang Di wildcard round Yang menang nih Ngalain si Hoax 24-22 Nah Kalau Menurut statistik sih Ini Zik ya Ya Zik Bing-Zik Zik Bing-Zik Nah Tapi menurut itu berdua nih Apakah Resep Resep Kesuksesan cowboys itu Zik harus Carry the team on his back atau Gimana Karena Ini Doug Prescott juga Main oke sih dia Cuman ya Ziknya emang Ziknya emang Bagus Gimana Kalau menurut gue sih Ini emang harus Jadi Main item Atau main ingredient Dari Offense-nya cowboys Karena main identity-nya cowboys itu Semenjak Si Zik Di draft Emang Feed Zik Feed Zik Feed Zik the ball Katanya dia Kalau di Lapangan Makannya pake 2 sendok Kalau play-offs 2 sendok Harus 2 sendok Kalau di 2 season 1 sendok Ya 2 sendok Nah Karena Si Awal masuk Zik di cowboys juga Mereka kan dipimpin offensive line-nya yang bagus banget tuh Iya Nah sekarang pun identity mereka tuh Kalau menurut gue harus Kayak gitu terus Pound the running game Dan kalau udah establish Mainin play action-nya sih Pake si Dark Prescott gitu Makanya Dark Prescott ini sendiri juga Identitinya adalah Quarterback yang thrive off Play action gitu Iya Jadi kalau menurut gue If you are the cowboys Always feed Zik Feed Zik Terbukti Sudah sukses lawan Seahawks ini Hmm Oke Kalau bro lagi? Eh Gue rasa Di 3 phase offense-nya mereka Quarterback, running back, dan receiver Kemarin sih Did a good job ya Hmm Eh Dark pun kemarin sebenarnya Good game Interception-nya pun datang dari play-nya KG Wright yang ngerebut bola ya Oh iya Oh iya Oh iya Jadi gue rasa itu bukan sepenuhnya salah Dark Tapi Dark Ezekiel Elliott Sama Amari Cooper Which is makin worth nih First round pick-nya Iya Jadi gue rasa main mereka Do good job sih Jadi aman sih buat gue Jadi untuk offense kedepannya Nanti launch siapa? Cowboys lawannya Rams Mereka pasti offense akan confidence Oke sekalian Numpang promo dikit Jangan lupa Hari minggu besok Nobar Rams lawan Cowboys Nanti kita bakal infoin di Instagramnya Nah Lanjut lagi Oh Pas game Cowboys lihat Teriranya Receiver-nya Cowboys gak? Oh itulah Allen Huns Wah Gokil ya Itu ngeri pak Itu udah kayak last back Alex Smith lagi Langsung undergo surgery Aduh Aduh Pray for Allen Huns Semoga bisa sembuh Dan mungkin Kalau Cowboys masuk Super Bowl Bisa Buat ini ya Buat Allen Huns Tapi kalau misalnya Cowboys jual Super Bowl Aduh udah Bacot sih Aduh netizennya Asli Apalagi yang satu lagi Nggak usah Nggak usah dibahas Nah Tapi Ada Momen yang ini Yang Sayang sekali buat Si Hawks Satu Drive Dua penalti Beruntun Itu Abis itu Kalau gak salah Si Cowboysnya Maju banget Drive-nya itu Sempet ada satu PI Dari KJ Wright Terus abis itu langsung Ini Unnecessary Unnecessary Roughness OL-nya OL-nya Si Hawks Nah Tapi Kalau menurut lu Apakah Si Hawks ini Gak bisa Tidak Your biggest strength Pasti di take away Sama lawan lu Si Cuma sayangnya Si Hawks ini Kalau ini Kalau yang gue dengar Hypenya di Twitter Atau di yang lain Mereka ini Terlalu terpaku Amal running game-nya mereka Oh Iya bener-bener Jadi Si OC-nya Kalau gak salah si Brian Schottenheimer Former Jets Atau former yang lain tuh Yang Former Colts juga Kalau gak salah Dia tuh emang Stubborn gitu Ya Emang sucks lah itu Dia selalu stubborn Sama Mau establish running game-nya si Hawks Iya Tapi dia lupa Kalau dia punya Russell Wilson Yang kalau di play-offs Selalu menunjukkan Excellence-nya dia Dia pun dibayar mahal Untuk perform di play-offs Dan terbukti begitu dia Trailing di fourth quarter Impossible play dia ya Iya Iya Trailing fourth quarter Begitu dia lepas Udah loh gak usah running game lagi Begitu dia lepas Langsung Langsung engineer Game Almost game winning drive Cuma Udah telat Ini juga rushing Attemptnya Si Hawks Carson yang parah sih Tujuh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Ruu Sama passing nya Wilson cám mais Dua puluh Tengah Gerai Gajinya itu Dwapuluan juta Dollar lah Untuk di play-offs Lu punya gajah Premier QB yah Fransize QB lu cuma Lempur 27 kali Kalau menurut gue underused banget Underused banget ya Underused banget Backnya 33 kali main Lebih dari Rasput 33 Apalagi dia dual threat nih loh Russell Wilson Carson itu punya Berapa? 1120 gak salah Peringat 5 Peringat 5 kan Di rushing yards musim ini Dan kemarin Defense Cowboys sukses Sukses nge-stop Dia cuma 20 yards doang Dari 13 kali ya teman Dan tapi beberapa kali Kita sempat bahas juga OLSC Hawks juga harus dipertanyakan Di running game Karena gak konsisten Dan si Carson pun Sering dapet gain banyak Dari lost play yang Big Gap atau gimana Ini juga Kalau lihat dari Cowboys Ini rookie-nya ya Leighton Van Der Esch Kalau gak salah Dia banyak yang milih loh All Pro Tapi dia gak masuknya Second team ya First teamnya kan Si Dersonet Pro Bowl Snub gitu All Pro Pro Bowl Snub ya Pro Bowl memang Pro Bowl memang gak penting All Pro lah Nah Buat lo berdua nih Buat Seahawks Kan Pas itu Gue sempat ngobrol-ngobrol ya Mereka Fanta Seahawks Pas Nobar kemarin Katanya Seahawks itu sebenarnya Awal musim Di underestimate Atau Gue juga termasuk Playoff Tiba-tiba musim ini 10-6 Tapi ya Sayang sekali Kalau sama Cowboys Kalau betul musim depan Apakah Seahawks Masuk lagi Ke playoff Out Yang gue tau sih Pete Carroll kemarin Pas masuk ke playoff Langsung diperpanjang kontrak ya Kemain kan Announcementnya Pas bangat mereka Pas bangat mereka Waduh 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 67 loh Iya Gue kira Masih 50 loh Tapi emang banyak itu Yang inget gak Yang cerita Kalau Habis play Terbuktikan banyak banget Rosternya yang depleted Yang sekarang Receiving course play Sisal Boltwin Kalau kita kan Taro Lockett itu Waktu Pas 9 belum ada Adanya Riccardo Lockett Yang di intersep itu kan Yang itu kan Yang di tackle Terus Pensiun kan Iya Dia pensiun Defensa juga tinggal Boltwin Jadi menurut gue Mungkin akan ada Roster Change lagi sih Beberapa Core Tapi As long as Boltwin sama Penny Carson Jani kemana-mana Misalnya Anti OC lah Iya lah Anti OC ya Kemarin Mau buzzer banget Wilson mainnya begitu Oke Nah Buat Aduh Ini timnya gue Gue kalau bahas nitim Netizennya berisik Berisik banget Waduh Waduh Pagi Ini Ini ya Si paman stiker Pasti Abis menang Langsung stikernya Banyak banget Kayak jualan stiker Itu Lampanen stiker Kalau di Bola Ini apa ya MU ya Kalau bola Cowboys Katanya ini Kayak Liverpool Kan Cowboys dulu Historinya bagus Terus Juaranya Terus Sudah lama gak ke Super Bowl Sampai di Rose sama David Akers yang Draft kemarin Yang bilang Hey Cowboys The last time you were in Super Bowl This draft fix Were born Ajar itu Gila itu Rose nya Dan itu Rose nya Di Dallas Abis itu ngepikin Dallas Goddard Nah Kalau menurut Cowboys Ntar Lawan Rams gimana nih Di LA Coliseum Unleash Stefan Austin lah Jangan dipake di Pun return Loan Dia bisa Revenge tuh kan Iya Tapi Menurut itu Apakah nanti Cowboys lawan Rams Itu bakal Tight game Atau Blow out Atau Kayak ini Down to the wire As long as Cowboys startnya strong Gue rasa bisa tight game Ini kayaknya Kalau di babak 1 Di abisin sama Rams Gue rasa Deck sama Dick Diknya deck Diknya neck Kayaknya susah deh Deck sama Ziki Abisnya ada Aaron Donald Yang jadi Championnya Sek Sek champion musim ini 20 setengah Gila Gue rasa Deck Christmas sama Zik Dan Derly Akan terrified lah ya Itu Aaron Donald tuh Sebenernya Dibayar bukan cuma Buat main juga Presence-nya juga Iya Lo sebagai Kibing Lihat Aaron Donald Diseberang lo tuh Kayak Itu kayak Suatu Yang nightmare banget sih Kalau bro Tufel gimana Apakah Tight game Atau blow out Kalau menurut gue It comes down To The last Tetap Establish Running game mereka Ini lawannya Rams One of the best offense In the league Behind Kansas City Di pimpin Jared Goff Sean McVay Dan banyak talent Offensive lainnya Kalau Dallas bisa Establish running game Fit Zeke Fit Zeke lagi ya Fit Zeke over and over again Dan kontrol game Kontrol time of possession Makin banyak Waktu Dihabiskan oleh Offensive Rams Di sideline Jadi si Goff Kekurangan possession Dan Dallas bisa Establish Identity mereka Which is Fit Zeke Fit Zeke ya Dan mungkin memperkuat Identitasnya juga sebagai The American team America's team Oh ya Timnya Amerika Timnya Amerika Atau timnya Para fans yang Nyingir Nyingir Gue masih kaget sih Tapi yang video stadion Baru masuk itu Tapi itu beneran Tapi dipikirin gue pertama Kenapa Apa Kursinya free Ngerti gak lu Unless kayak Konser freestanding ya General admission gitu Lo paling depan ya kan Antri dari malam yaudah Mungkin dikira mainnya Di stadion Pakansari Yang Mas saya duduknya disini Udah mas Yang lain gak pake kursi Berarti itu yang NFC Divisional roundnya Saints lawan Eagles Rams lawan Cowboys Nah buat AFC ini Khusus nih karena ada Dua bintang tamu Jadi stay tune Kita mau panggil Bintang tamu kita Yang pertama ini Tiba-tiba Carbeat dari NFC ke AFC Jadi stay tune ya Ya balik lagi Habis break pertama Kita udah panggil Bintang tamu ini Yang langganan juga ya Komen di line square Terus juga Ini apa Juga sering dateng Di Nobar Kemarin juga dateng Nobar Tapi Tadi dia memutuskan Untuk menjadi Bandwagon chargers ini Welcome bro Adif Thank you Apa kabar Welcome To fair Kalau Di line square Namanya ADF Nah ini Kita tanya dulu Pertama ya Kenapa ini milihnya chargers Tim Yang banyak gue bilang Ini tim anak tiri LA Dapet stadionnya Stadion kecil ini Kenapa gak rems Gue sebenernya Ngedukung Chargers Gara-gara gue ngerasa Pity buat Phillip Rivers sih Oh Oke Gara-gara Pas Phillip Rivers kan Bareng draft Sama Ben Rottlesberger Dan Eli Manning Nah Ini Eli Manning Dan Ben Rottlesberger Kan udah Big Ben udah Dapat Super Bowl kan Nah tinggal Phillip Rivers doang nih Kasian banget Mungkin Empati Kalau menurut gue Apakah ini tahunnya Reverse untuk Akhirnya mendapatkan Rick Kayaknya gak tau sih Ini Soalnya Masalahnya mereka Lawan Patriots Dan di Foxborough Oh Yang kita tau Foxborough itu mistis banget Tapi Chargers Tapi Chargers musim ini Unbeaten loh Woy Nah itu Tapi Patriots Unbeaten at home Nah itu Menarik ya Menarik ini Cuma sebelum kita Memasuki pembahasan Kita tanya dulu Sebelum Carbeat Chargers Fans Apa ini Fans apa Atlanta 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 Falcons Atlanta Falcons Yang Second di NFC South Tapi rekordnya 79 Yang juara Super Bowl 51 itu kan Ini kalau Super Bowl championsnya Udah di Afrika sekarang Ini ada dua fansnya Wah di Rose banget gue nih Nah pada bahas tim yang Benar-benar ngacau Walaupun receivernya Juara receivingnya Nah sekarang bahas tim Yang di Lukar Betin Nah ini Ini Chargers First quarter Mengejutkan ya sebenarnya Ini kan Ravens katanya Best defense in the league Cuman kan itu sebenarnya Best defense Kalau dilihat dari Yards cloudnya Kalau dari aspek lain kan Yang gak terlalu Nah Menurut Ini deh Menurut Bro Adif Kenapa ini Ravens bisa nembus Empat kali field goal ini Di first half Sebenarnya ini Kalau dilihat dari statsnya Field preverse Underwhelming banget ya 160 yards 160 yards Mungkin sampai second quarter tuh Field goal terus ya Field goal terus Baru 12 kan Baru 12-0 kan Dan Ravens baru Apa Ngetouchdown itu Pas quarter keempat ya Sebenarnya ini gue Lebih permasalahin Offense-nya Ravens Kenapa bisa Kehambat banget Running game-nya Yang second Most yards Ah Nomor 2 dari Belakang SC Hawks Dan ini gue Gue Nggak ngasih kredit Buat Chargers ya Mereka Menurut gue Habis kekalahan Week 17 kemarin ya Mereka terakhir Kemu ya 16 Mereka bener-bener Belajar Menurut gue Dari filmnya Mereka berhasil Nge-contain Lemar Jackson Dan ini Kalau kita Bahas ke Ravens Ini Lemar Jackson Tiga fumble Aduh Kalau menurut Menurut ini Beruagi Apakah Itu keputusan tepat Oleh John Harbo Yang start QB QB termuda Yang start di Playoff Yang belum ada pengalaman Dibanding sama Itu si Tanda kutip Elite Kemarin Jadinya Elite Bench Elite Bench Itu si Tanda kutip Elite Yang sudah berpengalaman Di Playoff Bahkan udah Dinobatkan Jadi Super Bowl MVP Udah juara Tapi di Bench Dapet duit juga Malah gak dimainin Malah maininnya Lemar Jackson Kalau menurut gue Keputusan tepat gak? Kayaknya All Decision itu Ada di background mereka ya Yang kita lihat kan Performanya Fleco Emang gak Sampai ke week berapa ya Week 10 ya Week 10 Week 10 Lalu gak main Akhirnya week 11 Si Lamar Jackson Yang start Berapa kali kita bahas juga tuh Ini kapan Lamar Jackson mau start Dan dapet pertanyaan juga Dari listener dan Teman-teman di grup lain Dari Bro Alvin Dua kali Kalau gak salah nanya Kapan Lamar Jackson start Dan waktu itu Selalu kita respon Kayak Lamar Jackson Kayaknya Next season sih Pasti competition ya Tapi ternyata Dia dipercepat Dan Keliatannya sih Harbo puas ya Puas sama performanya dia Dan sesuai game plannya dia Tapi emang Ya playoff adalah playoff Apa namanya Pengalaman pertama lo Dan lo rookie Dan emang gak susah Emang gak gampang lah Dan terlihat banget Di last playnya yang Setadi malam ya Eh tadi pagi ya Tadi pagi Tadi pagi Datang dari kiri kan tuh Kayaknya cornerback ya Atau lanebiker Gue gak tau tuh Kenceng banget larinya Dan itu si Lamar Sama sekali gak notice Kalau ada yang lewat Itu bener-bener masalah Experience ya Experience ya Berarti keputusan tepat Apa salah Ternyata salah Salah Waktu di game Who knows ya Kalau ternyata Lamar Jackson bisa Score di last play Pasti kita akan jawab Semua ini tepat Ternyata salah Walaupun juga Lamar Jackson Bikin dua touchdown Tapi gak tau juga ya Gak bisa guarantee juga Fleco Dia udah lumayan Rusty juga Berapa week gak main kan Iya Dan kalau tiba-tiba Di tengah game Dimasukin gitu Harus menangkan Game playoff Agak sulit juga Cukup satu backup QB aja Yang bisa dateng Langsung nge-save seasonnya Cukup big 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 Gak mau liat Yang backup QB Dia kapanpun dibutuhkan Yaudah Jadi justru jadi starter Gak mau Kalau bro Tufel gimana Apakah menurut lo Keputusan John Norbo Start Lamar Jackson itu Tepat apa salah Kalau menurut gue Salah Salahnya Justru malah gak Start dia dari week one Itu salah Oh gitu ya Gue pro Lamar Jackson Oh oke Kenapa Karena dia Sebelum di draft Kalau gak salah Di Louisville Louisville Elektrik banget kan Pemenang Heisman juga Heisman juga kan Nah si Ravens ini Sebelum musim Timnya ini Rada gak jelas lah Aspirasinya ini apa Playoffs Playoffs juga Cuma Gelek pun gak Nah Dengan dia nge-draft Lamar Jackson Itu kan udah nge-signal Oke ini Fleco time Bentar aja abis Kalau menurut gue Kenapa gak dari week one Lo incorporate Lamar Jackson Udah langsung Jadi starter Padahal juga Maksud gue Kalaupun itu gagal nih Kayak musim sekarang Ujung-ujungnya Lo out of the playoff Palingnya lo dikasih Raps yang banyak Ke Lamar Jackson Dan Sayangnya juga pas Lamar Jackson Misalnya dikasih Start Jadi receiver Itu dia Itu aneh banget Netizen juga banyak Yang kesel Sekalinya masuk Receiver Trick play Gadget play Malah jadi running back Gak-gak lari Hampir kayak KiB-nya Brown Siapa tuh yang sekarang Udah jadi receiver beneran Oh itu si ini Terl player Terl player Terl player Tapi gue juga kredit Lamar Jackson And Baltimore Ravens Coaching staff Dia masuk Dan tim Fleco Offense-nya Ravens Di redesign Abis-abisan Dari nol lagi Yang mana Nge-expose Nge-empasis Strength-nya si Lamar Jackson Yaitu atletisismenya Sama kemampuan larinya dia Jadi Offense-nya Jadi spread option Dimana dia bisa Fake handoff Atau option Pitch Pokoknya intinya Running game-nya Lamar Jackson Nah begitu Masuk ke Itu yang bikin mereka sukses Six game winning streak Kalau gak salah Begitu masuk Di playoff Dan Struggling Ketemu Chargers Which is predictable For rookie QB Calling for your backup Kalau menurut gue Gak masuk aja Justru Lamar Jackson Yang masukin ke playoff Justru kenapa Elite QB lo Malah Sit in the sideline Dan ini juga Sebenarnya Ada peran besar juga Di defense-nya Chargers Ini Bikin tujuh sex Ini Jadi Emang Apakah OL-nya Belum settle Sama Lamar Jackson Karena ya Playoff kan Berarti semuanya Di reset gitu ya Oh iya Apa gimana nih Juga Melvin Ingram Wah ini Dua sex Satu force rumble Lumayan Terus juga Ada interception Dari ini ya Dari films ini Derwin James Derwin James juga Wapun 4 tackle Tapi ya Bagus Nah kalau mau tuh Gimana nih Apakah Lamar Jackson musim depan Harus udah mulai Kurangin scramblingnya Atau tetep Play as it is Kalau dari bro Adif Kalau menurut gue Dia Walaupun emang Mungkin pas mereka punya Waktu off season Buat ngerubah Cara main dia Lebih balance Menurut gue Itu susah sih Karena Dia Basisnya emang Running ya Dan kalau kita lihat Kemarin pertandingan Banyak passing yang in akurat Yang dia lakuin Dan menurut gue Ini sebenarnya Defensinya Chargers sih Gara-gara Kalau Kalau lo pada ingat Ya Terakhir quarterback Yang paling electrifying Itu Michael Vick Dan itu dulu Tim-tim Banyakan menemukan Solusi Kalau lo harus Nge-contain Pocketnya dia Kanan dan kiri Jangan kasih dia Ruang buat escape Nah Yang gue lihat Dari pertandingan kemarin Defensinya Chargers Kayaknya mereka udah Nge-figure out sih Dari banyak Oke Ini juga Kredit check ke ini ya Ke kicker ya Kicker ini Michael Badgley 5 field goal Sukses dari 6 kali loh Ini kalau misalnya Dia gak masuk Berapa Misalnya gak masuk 3 Abis ini Justin Tucker juga ada yang miss tadi Justin Tucker Ya Third quarter Kalau gak salah Itu kalau ditambahin Sering gak sih Enggak Masih Ini Masih Kurang satu field Kalau Menurut Kalian nih Buat Seasonnya Ravens musim depan Apakah Bisa mengulangi Musim ini Apa Gimana Di bawah Lemar Jackson Karena ini Karena tadi udah ada newsnya John Orbo udah bilang Fleco itu QB bagus Tapi Ya Kita sudah Ada lemar Jackson Jadi silahkan Test the market Atau Bahasa simpelnya Free agent Kalau Monggo Pergi Kalau Bro lagi Apakah Di bawah Dengan lemar Jackson Ravens bisa masuk Playoff lagi Dengan AFC North yang Brownsnya bagus Steelers lagi Kenapa Kenapa Steelers Kenapa Steelers Ada apa nih Steelers lagi Bisa ngomongin charge Ini dulu deh Anjir Anjir Gue kena Eby masuk TV Mulu Nganyanyi segalaan Kan Diva Diva kan jadi Butuh Butuh Kamerator Ada Eby Ada Big Band Kenapa gak ada di Playoff Gue bingung Lo melarik Level on Bell Masih ada Def chart Nomor Terakhir QB Running Back Ini tim bagus banget Karena Def chart Keempat The Kardashians Ya pak Maklum itu Si Big Band Kan Premannya Ikutin lo Kalau salah Salah lo Jadi suka Poin finger Ya Eby itu Patriots lah Buatannya Eby udah follow 49ers nih Kayaknya 49ers Terus ditambah Bengals yang Ya Tau-tau head coachnya Misalnya Hugh Jacks Kan Hugh Jacks kan katanya Si Marvin Lewis udah Enders Hugh Jacks Baru Iya Rumor doang sih Belum tentu Kalau menurut lu Apakah Ravens Bisa masuk Playoff lagi gak? Seenggaknya Kalau tadi kata Brothafel Kan Ravens tahun ini Niatnya nih Gak jelas nih Yang tadi kita Brothafel Playoff yaudah Jelek juga enggak Tapi seenggaknya Jadi ada Target yang Realistis Dan bagus gitu ya Jadi niatannya Dari awal Udah diperbaiki Dan menurut gue Kalau semuanya Percaya kepada Lamar Jackson Dan Kita tahu Potensinya dia tuh Bagus banget Ya Kalau semuanya lancar Menurut gue akan Menyeramkan sih Ya Tapi Mungkin Playoff bisa sih Realistis lah Bagi mereka ya Cuman untuk lebih dari itu We'll see next season sih Oke Kalau Brothafel Kalau menurut gue It's Lamar Jackson Time Ini waktunya Lamar Jackson Oke Dan jangan lupa Defense-nya juga Surprise ini musim ini bagus ya Yes Bagus sih Iya Best Best Kalau dari Yard to loud Kalau dari lain-lain Best Jadi musim depan Gue berharap Ravens Dimaksimalkan Berkali-kali lipat lagi Si Lamar Jackson-nya gitu Jadi offense lo harus Lebih dari itu Dan lo drive offensive line Establish Grinding game yang bagus Sama please Please ajarin Lamar Jackson ini Ngelempar Sama sekali one dimensional Dan cara pasrah juga Mas juga pasrah tuh bisa lo Yaudah Kalau mau disake lo Dan auto lo lempar Buang aja Banyak banget yang Sake dia Gara-gara dia Gak buang bola Justru Saking takutnya ini Si Ravens Lamar Jackson ngelempar Offense-nya dirubah 180 derajah Jadi running aja Udah lo lari Lo gak usah lempar Udah lo lari aja Diajarin lah itu QB-nya Oke oke Nah Bro Adif gimana Kalau menurut Ravens Mesin depan Menurut gue bisa ya Masuk playoff lagi Tapi Kayaknya Wild card deh Soalnya kalau kita lihat kan Gimana Browns juga lagi Lackdown AFC Panas Dan juga Bengals Kalau ada Andy Dalton Dan AJ Green Juga lumayan sih Tapi yang menurut gue Yang agak worrying sih Lamar Jackson Emang Awal ini kan Dia setengah musim Mulainya Bukan setengah musim Malah udah 3 per 4 Week 11 Nah dan ini Kalau yang gue pertanyain sih Kalau misalkan dia Satu musim Snap running-running terus Gue takutnya dia bakal injury Kena ya Badannya kan gak segede Cam Newton juga kan Iya Kurus banget Tapi Menurut gue apa Kak Masuk Wild card ya Ya paling wild card Tergantung Steelers sih Gimana dia bisa Gimana bisa Ini ya Carrie season Setelah kehilangan AB dan Bell ya Dahlah Confirm itu malah Buang aja lah Biar gue bisa beli Jersinya AB At discounted price Dan mayan ya tuh 30% ya 30% mayan Sebenernya kalau gak ada Dead money Enak banget nge-trade AB loh Iya Bisa dapet banyak banget Iya cuman dead money-nya bisa Dampai 20 juta Gila Lo bisa dapet 3 premier linebacker Iya Ab Nah Kalau Chargers nih Nah kita tanya ke Carbita Carbita dulu Gimana menurut lu Lawan Eh lawan Dua orang ini Nah ini gue gak nanya ke dua orang ini Pasti bilang Chargers Di luar Di California justru jelek Oke Rekornya Lima Maksudnya lawan Rams gak kalah gitu Apaan? Iya Rams kayaknya lebih banyak deh Iya Rams Kalau betul gimana? Kalau Patriots sih Menurut gue sih Tergantung defense-nya Menurut gue Kan Kalau sepertinya kan Patriots musim ini Lebih Ngandelin Sonny Michelle James White Dan running game-nya Yang eksplosif ya Tapi Kalau kita lihat Chargers bisa Ngehentikin Number two Running offense Di NFL ini Ya kenapa enggak Kenapa enggak ya Bisa menghentikan Patriots kan ya Ya itu menurut gue sih Bisa-bisa aja Tergantung Menurut gue sih Defense-nya Pivotal banget sih Kalau Brady kita tahu lah Dia bisa Ya bisa Make anything happen kan Kalau dia bisa Ngehamat running game-nya Itu lebih penting Pakai TB12 method Eh tapi Tapi jujur Tapi jujur Tadi lagi gue Nyari-nyari lah Di Amazon Apa? Tb12 Sos dulu lah Abisnya udah bisa Bayar Wah gue promo sih Ntar Ini bisa Bayar cash Amazen Lumayan Gue berarti Beli lah Beli lah Iya gue mau mencoba Metode Tb12 Iya Tapi tetap Nggak bisa Move ke Patriots Gue Buat gak arbite Ya buat fans Patriots Pasti ya Patriots Yaudah lah Masuk Tapi waiter will play Part Karena Chargers Pusim ini Anget terus kan Iya Abis sih Ke Foxborough Aduh Sebenarnya Milih Foxborough Juga dari dulu Ada faktor Oh iya dong Udah direncarain Dari dulu Bang Oh Oh Lo tau kan Mereka tuh Narrow temperatur Di depan locker room Away Penang pemain OWA keluar Dia akan ngeliat berapa derajat Bener � itu buded Maen gamenya Kemarin dilawan sama Jamal Adams Jamal Adams Jets keluar Dia buka baju Mas minus 10 derajat Itu Pembahasan buat ini Chargers lawan Ravens Thank you buat Bro Adif udah daten Semoga 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 bisa ini semoga abis terkomisah Chargers juara mau tuh apakah tetap karbit ke Chargers atau balik lagi ke Oh enggak lah pasti balik ke Setia gue Setia kesalah, Setia kesalah tim ini? Valkons Stealers Anjir Jadi thank you bro Adif dan datang Mau nanya singkat boleh? Oh boleh Valkons harus apa biar lebih Oh iya boleh nih, Valkons segini menurut gue sih kayaknya Emang musim ini kan banyak sustain injury sih menurut gue Wali dengan injury banyak ya Dan gimana NFC South juga kompetitif banget ya tambah lama Dan ini menurut gue sih kalau permasalahan mungkin online ya Karena Matt Ryan termasuk top 10 yang the most sex juga sih 40-an 45 ke atas nggak sih lupa gue Sebenernya online nya harus bener-bener beneran sih Good line ya Draft online ya Iya Online? Kalo defense nya gimana? Defense nya sih udah KZ bagus ya KZ kan ini kan leading Leading co-interception Sama Fuller sama Sabian Howard Makanya kalau secondary safety udah masih ada Kianu Neal juga Kianu Neal Kianu Neal ya sama Dion Jones Dion Jones di laderi Ryan Baker Yoi Nah Mereka tuh apakah Falcons Masuk kalian? Masukin depan Gue jujur aja nggak mau ngarep banyak sih Bagus 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 Gue udah let it flow aja udah Udah Take it one game at a time Jadi thank you bro Adif Dari migrasi dari Falcons Nah sekarang kita mau bahas coach lawan Texans Tapi kita kedatangan tamu spesial nih dari podcast Box Out nih Bro Ranaditya Baik 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 ke Markes Rahasia Zero Knowledge Podcast NFL Fans Indonesia Nah Ini Box Out represent Sekarang gue mewakili kartel per podcast box to box Terbukaan dirahsia nih Ada kartel-kartel ada Satu hal lagi ini gila banget studionya Ini sarap sih ini gue kayak lagi merasa di tempat Queen bikin bohemian So anyway Go shoot Oke Nah Kalo ibu tau Bro Ranaditya Manggilnya Bro Ranaditya Rana aja Bro Ranaditya nge-fans tim apa? Kayak yang bajunya lagi gue pake I'm a Indianapolis Colts fan Oh Ini kalo yang dengerin Ini Bro Ranaditya pake jersey Colts Seperti ini ya Jersinya yang paling Mungkin best selling Colts ya I'm a little luck ya Iya ini biasa gue nitip dosen di luar yang lagi Lagi Black Friday waktu itu Oh lumayan deh Black Friday Lumayan nih Salah Black Friday Nah Bro Ranaditya kenapa bisa nge-fans sama Colts? Ini Gimana ngomongnya ya Ini kebetulan aja sebenernya Karena gue dulu pernah kecil tinggal di luar Oh Tapi cuma sampe kelas 1 SD selesai Dari 2 tahun Kebetulan itu di negara bagian Indiana Oh Apakah gue bener-bener ngerti nonton football Waktu gue kecil Sebenernya enggak Dan sekarang pun juga sebenernya gak terlalu ngerti banget Cuma setidaknya Ya namanya US kan TV-nya TV lokal Jadi yang paling sering ditayangin Ya otomatis tim-tim yang main di Indiana Kalau basket I'm a huge fan of the Indiana Pacers Dan kalau di American Football I gotta go with the Colts Colts Yang waktu gue nonton disana Quarterback-nya Jim Harbaugh Oh Oke 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 Yang gue juga harus mention disini Waktu itu gue terakhir nonton American Football di TV disana Itu season 1995 1995? Yang maju sayangnya kalah Di conference game lawan Steelers Howardell Seward waktu itu Quarterback-nya Tapi sebelumnya di Divisional Menang lawan yang waktu itu NFL Best Kansas City Chiefs di Arrowhead Stadium Oh keren 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 Jadi saya hanya menerima fakta itu Karena kayaknya relevan gitu ya Oh iya mantap Mungkin history akan mengulangi Kita gak tau Tapi kalau boleh nanya-nanya dikit Kalau di daerah Indiana Orang-orangnya Apakah sama Ngedukungnya lebih fanatik ke Pacers Colts gitu rata apa Colts banget Atau misalnya lebih upside down ke Pacers Nah yang gue tau ya Indiana itu It's a basketball state Ada istilahnya In 49 states It's basketball This is Indiana Cuman sebenernya Support kepada tim basketnya Lebih ke level NCAA Jadi sebenernya Indiana Pacers itu Dulu bukan tim paling populer Senara basket Di Indiana Sampai jamannya Reggie Miller Oh Reggie Miller ya 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 Tapi di tahun 2000-an Walaupun gue gak disana Dari apa yang gue tangkep Justru Football yang naik Karena Peyton Manning Karena akhirnya Selain Reggie Miller Indiana Punya seorang Superstar di level Nasional Yang berhasil membawa Sebuah tim olahraga Profesional Indiana To The Promised Land Tahun 2006 Supergol 4-2 Yang lawan Bears kan Iya Lawan Bears Eh 4-1 Lawan Saints Eh Bears Lawan Saints kalah Please don't bring it up Ya gitu ya Kalau boleh dibuka Luka dikit Pick 6 Ya Peyton Manning Aduh Aduh Dia harus punya lebih dari 1 ring Terbagi biru Oke Berarti Kalau menurut lo gimana nih Colts Dari Start musim ini 1-5 Langsung turn around 10-6 Itu sama Pelatihnya Mantan pelatih Tim yang kemarin juara nih Eagles Si Frank Reich Gimana gitu Well it's nuts ya First of all Ketika gue ngeliat sekarang Without the benefit of hindsight Ini gue ngerasa Colts itu sebenarnya Setahun lebih cepat Oh Bahkan jangan-jangan 2 tahun Ahead of schedule Gue gak nyangka bisa Sebagus ini Secepat ini Dan sebenarnya juga Frank Reich Sebagus-bagusnya Frank Reich Sebenarnya dia bukan pilihan pertama kan It's a blessing in disguise To finally get him Itu satu Dua menurut gue Itu shows the strength of character Ada satu Kan NFL kan suka One of the things I like about it adalah Lo sering banget ngeliat All access video Speech pelatih Abis menang Ada satu quote dia Yang gue suka Dia bilang Walaupun hasilnya 1-5 Do not surrender The process For the result Yang penting prosesnya Dan kita bisa ngeliat Bagaimana Colts Bener-bener membaik Satu hal yang menurut gue Sangat signifikan ya Bukan cuma Andrew Luck sehat ya Tapi dibandingkan Ketika dia masuk playoff Men Men That protection Men Lu tau gak sih Andrew Luck itu kan Dia Katanya sangat simpel ya Dia Dia Ini nerd yang Gak punya smartphone ya But i will tell you this Dia pake flip phone ya Kalo misalnya dia punya Kalo misalnya dia punya smartphone Dengan protection kayak gitu Dia bisa nge-post instastory dulu men I'm telling you I'm telling you I'm telling you Tapi emang bener Dibanding musim kemarin Colts Most allowed sec Musim ini Most Least sec Sec Terdikit Gila sih Men itu Kasih sayangnya Quentin Nelson terhadap Dan Andrew Luck Itu lebih besar daripada Kasih sayang orang ibu men That's nuts bro Gila 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 Dan Nelson juga Ini OL pertama Rookie Yang dapat Rookie of the month Gila ya Itu yang gila Dia adalah generasional Masuk OL pro juga Iya OL pro First team sama Deris The Maniac ya Deris Leonard Leading tackle Sempet gak main Masih leading Gila sih Aku cintain Chris Ballard Ngomongin Chris Ballard Kalo Tahun lalu kan GM nya Ryan Grigson Dan siapa lagi itu Satu lagi God i hate him Gue kalo liat Colts Twitter tuh Fire Grigson Fire Grigson Sampai di sana Menurut lo Musim ini Betapa refreshing gak sih Lo ketemu sama Chris Ballard Ya karena Apa ya Apa ya Apa yang dia lakukan Sebenernya itu Sesuatu yang kayaknya No brainer Lokasi aja Proteksi sama defense yang bener Lokasi Andrew Luck Fasilitas untuk berhasil gitu Lo upgrade mobilnya Dari Bajai ke Ferrari Gitu ya Dan itu membuat Hal-hal yang dilakukan Sama Ryan Grigson Itu keliatan blow on gitu Kayak kalo Kalo di bola Lo ngeliat Manchester United Gitu kan Sekarang oleh Gunnar Sokjar Masuk jadi pelatih Gantin Mourinho And they're playing so much better Atacking kayak Ya it's not rocket science Gitu You just make the right adjustment Gitu kan ada fans Mio nih Satu nih Oke Gue gak tau Mungkin kalo ngerti Podcast bolanya box2box Si Coach Justin sering banget ngomong soal gitu tuh Setuju banget Tapi Selain OL-nya yang bener-bener Proteksinya Mantep banget Sampai kalo gak salah Empat Strik Atau lima game Strik Gak allowed sec Gue agak lupa ingatan Gak pantrer kali Andrew lah Boleh Boleh Gatau tiba-tiba Amnesia mendadak Oh iya mantep, mantep Tapi kalo menurut gue apakah Darius Leonard juga berperan besar Terhadap He is Lakeview's finest ya Dia dari kota kecil Cuma 758 I check that on Wikipedia 758 Sensus penduduk Lakeview He is a humble kid Yang nge-scout dia Robert Mathis Oh ya batannya defensive landing Ya dan menurut gue Dia second coming Robert Mathis Arguably Di musim pertamanya Robert Mathis Dia gak main di level Darius Leonard iya iya bener jadi saya pikir dia adalah yang bagus, dia adalah yang bagus dan dia juga punya peran besar dalam pertandingan lawan Texans saya maksud saya, akhirnya ketemu tim yang offensinya cukup elit tapi saya tidak melihat banyak rusher dalam game dari tim yang di situ tapi, tapi gue rada ngerasa ya ini sekarang Andrew Luck, Quentin Nelson sama... siapa? itu agak-agak mirip, sebenarnya enggak mirip cuman rada-rada mirip pas Peyton Man ini kan bagus di defense-nya, oh iya sih, Jeff Saturday itu, center-nya tuh kalau gak salah dulu juga... kan style zone ada apa sih dulu? belum ya? belum, belum waktu itu pas Andrew Luck kan? iya, Andrew Luck ya terus juga pas jaman-jaman yang Peyton Manning di defense-nya juga duo Mattis sama Dwight Freeney kan? jadi kita lihat sedikit, gini lah, ketika di awal era periode-nya Luck nih Colts tuh finesse banget lah, maksudnya oke, lembut offensinya, luck-making plays gitu tapi sekarang, mereka adalah bully, man oh iya 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 mereka adalah bully di blu, dan gue suka gue seneng banget lawan Texans gitu dan mereka punya agak nasi attitude juga ya lawan Texans, tim yang... J.J. Watt J.J. Watt, Deshaun Watson J.J.Davion Clowney, man, man, we stood up to them we fought them physically, and we dominated iya, dan itu juga Colts, kita langsung masuk pembahasan ya go, go, go bahwa pas hari ini ya, hari minggu pagi ya minggu pagi itu Colts bisa... gak kasih skor sedikitpun ya, sama Texans Sampai halftime 21 Sampai akhirnya 4th quarter 4th quarter loh, touchdown-nya wah ini... Secondary kita sangat luar biasa nama-nama yang lu sebut tadi The Piece obviously, cuman gue pengen nge-highlight ehm... cornerback kita oh siapa tuh? Kenny Moore sama... oh Kenny Moore ya, Kenny Moore ya apa... The Sear menurut gue The Sear terutama ya Kenny Moore overall, The Sear how he took out walaupun katanya DeAndre Hopkins the best wide receiver in the NFL katanya ya katanya injured but yeah, he was taken out so, menurut gue kita kita lagi cukup berhasil menetralisir senjata-senjatanya Texans dan kita menunjukkan kalau memang you know, the top team you can have that AFC South title but when the game in the game that matter the most Colts man Colts baby, all time playoff, berarti itu juga playoff kayak tadi gue bilang semuanya di reset dari awal ya dari nol tadi gue dengar pembahasan lo you know, it's about teams making adjustments tadi kayak lo sempat ngebahaskan juga soal Ravens lawan Chargers ketika di musim biasa yang menang Ravens mereka membuat adjustments with the safety and they killed the rush game so ya, itu yang menurut gue juga fascinating ya you make little adjustments you take away you know Patriots tuh musuh abadinya Colts ya I've had a lot of hurt gitu but one thing is that Belicek jago banget nge-take away apa namanya satu senjata utama lawan from season to season that's the name of the game kalau di NFL even salah satu cara Belicek buat take away senjata lawan tuh dia nge-sign Stephen Gilmore gede banget ah iya iya salah satu reasonnya biar dia gak balik ke Bills ah iya 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 dia prefer yaudah sini gue sign mega contract dan lo juga gak balik ke Bills udah masuk first team all pro kira segala cara di halal-halal off and off the page evil empire nah ini kalau menurut Bro Tufel sama Bro Agi nih lo kaget gak ngeliat Texans yang bisa 9 winning streak ini lawan kan kalau gak salah Texans mulai 9 winning streak ngalahin Colts berhenti 9 winning streaknya pas di kalahin Colts nah tapi pas di playoff kaget gak lo ngeliat Texans yang gak bisa ngapa-ngapain sampai 3 kuartal lo baru bisa touch down 4th kuartal lo kaget gak lo? di awal musim sempet dibahas sama Fadilo Hayo soal kalau lo suka OL lo suka sistematik OL perbedaan OL tim 1 dan 2 lo coba perhatiin Colts musim ini dan terbukti banget sampai akhirnya kemarin dan menurut gue kemarin lawan Texans tuh bener-bener great timing untuk pemuktian sebagus apa sih OL lo dan bener yang tadi kata Bro Rana sebut Quentin Nelson lebih sayang sama adonoknya praibunya emang gue akui setelah nonton perjalanan kemarin dia gila dia nasty banget kan ada yang video video nya juga Nelson dorong dikit langsung mental banget gue mau nambahin sedikit just to put that into context gue juga ngeliat yang salah QB yang paling sedikit kena hits itu Luck dan yang paling banyak kalau gak salah ada coba Watson Watson mau sec ya menurut gue sebenernya you are seeing walaupun warna kulitnya beda you are seeing a version of i'm not saying ini apple to apple ya tapi apa yang dialamin sama Watson itu sebenernya sedikit mirip sama Luck di awal karirnya awal karirnya so we are seeing gue setuju emang pembedaannya adalah proteksinya kayak apa sih sebenernya bener-bener dan ketemu JJ Watt JJ Vion ada Bernardi McKinney ada Zach Cunningham itu semua ya nasty line lah ya dan emang emang sih JJ Watt dan JJ Vion ini gak sesanggar yang di expect karena karena both injury prone ya karena baru di cover dari jendera juga JJ Watt juga sempat jendera parah lututnya tapi kemarin itu bener-bener pembuktian kalau OL-nya Colts hangar banget Colts juga ngeri banget sih ngeri banget sih dan itu menurut gue menjadi pembeda di game kalau menjadi pembeda di game dan Colts offense Andrew Luck comfortable buat nanganin secondary nya take sense dia bisa decide mana yang bagus dan mana yang enggak dan Theron Matthew berapa kali cover yang itu gagal terus kan ya iya 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 Theron Matthew iya iya Ebron dia last itu kan gak dapet dan bener-bener Theron Matthew juga yang biasanya nah lu gak berbicara terlalu banyak kan ketika di diamkan oleh Ebron nah gue pernah nanya dikit ke Ebron apakah dapet Ebron itu bisa sebuah pengaruh yang gede juga buat Colts? ya gue pikir gitu hanya menambahkan opsi dan warna kalau si Luck semakin banyak yang lu terkenalkan dia dengan pemain versi yang bisa membuat play itu bagus tadi tuh gue ada satu poin yang mau gue tambahin tapi gue lupa jadi dan gue juga mau bilang nih Ebron touchdownnya musim ini 14 loh tight end 14 touchdown tuh banyak banget nice ability, versatility actually first TE nya kan Doyle ya Jack Doyle di awal musim ya tapi jadul cedera Ebron Ebron emerge dan pas Jaggi dulu balik tetep Ebron hey the best ability is availability mantap nah kalau menurut Tufel lu kaget gak ngeliat Hopkins bener-bener dimati banget ini dari 10 kali di targetin cuma setengah ya 5 Hopkins udah biasa dimatiin bahkan Kiki Kuti nih yang bagus nih 14 kali targetin 11 kali diri sih itu sih Kiki Kuti man to man on cover tuh udah biasa asyik asyik nah kalo lu tuh kaget gak liat di Andre Hopkins yang bisa ngapa-ngapain padahal yang menariknya itu di Andre Hopkins musim ini zero bukan zero knowledge zero drop pass zero drop gila udah kayak pake lem tikus itu tapi gue jujur kaget sih karena nuke nuke the bomb nuke the bomb sama instagram itu nuke the bomb receiver gue karena gayanya keren red locks red gloves gue suka banget terus dia emang separation nya jago great hands nah gue sangat surprise dia di hold di konten dan ya mungkin katanya ada injury tapi who knows tapi sebenernya kalo kita ngeliat match up si coach lawan Texans ini sebenernya sebelum game sih dulu udah bisa liat ya the best offensive line against the worst offensive line in the league gitu dan kalo misalnya sayingnya the game is one in the trenches ya ini kalian lihat di game ini the best offensive line wins dan kalo kita liat luck zero sacks zero but cuman mau nambahin sekarang lu mention Hopkins biar gue kasih satu apa ya kata yang bagus buat rivalnya Colts i do have a lot of respect sebelum main dia sempet ini ya nge-post ya katanya dia nge-fun ngebayar nge-funer so a lot of respect on him bener-bener nah ya tadi dan kita liat si watson juga watson he's a good quarterback gitu dan dia bisa atletic scramble cuma offensive line ini bapuk banget bapuk banget ini running back nya lemar miller 18 shots doang lah dan liat marlon mack marlon marlon mack 148 dan dia akan punya peran penting di perbandingan berikutnya menurut gue sih oh ya lawannya lawan chiefs ya cuman tadi lu mention soal the sean watson menurut gue gue Andrew Luck ini kalau kata amar di potes gue dia orang baik dia mau mengajarkan kepada junior nya apa rasanya kalah lebih dari satu touchdown selisihnya karena dia katanya belum pernah mengalami jadi ya anggap aja semacam aus-spec lah terus kayaknya gue liat Texans si Colt juga startnya fast banget ya langsung really efficient iya iya bahkan first quarter Colt sudah 14-0 iya to be honest with you karena jam pertandingannya gue baru nonton pas second half sebenernya so i missed all of the best pas bersama justru scoring nya ketinggalan nah soalnya gini di twitter kan gue buka timeline gitu terus gue liat hah ini kok baru berapa menit udah do you know i have a good feeling gue bobo dikit lagi terus pas ngelan oh 21 kalau itu mau dibilang ciri-ciri bandwagon iya 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 it's cool anyway gue mau nanya dikit di luar game sedikit nih what's up with T.Y. and clown mask ah iya kenapa tuh T.Y. Hilton pake clown mask itu iya kan katanya dia Joseph ya di pancing look 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 at the end of the day he backed up his play iya kan iya kan dibilang kayak clown dia dandan jadi badut kayak tokoh di film It but he got it he showed it iya kan emang stadium Houston itu rumah keduanya dia gitu loh he's just making big plays all the game making great catches he's the ghost and he's back walaupun katanya gak gak lagi optimal karena he's sort of like kondisinya itu yang agak diragukan T.Y. Hilton juga baru masuk gak awal season ini baru iya 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 dia harus kembali untuk kembali cuma mau kondisinya 60% 70% ketika lu main di rumah kedua lu kayak gitu hasil budu 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 ini ini bisa tenggel ya ini pantut 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 keren 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 nah ini ini ya buat prediksi pertama buat Texans dulu nih kalau menurut bro Tufel nih iya Texans gimana nih apakah bisa kembali lagi ke playoff atau kayak musim emaren zong lagi kalau ngomongin balik ke playoffs kita lihat tentu divisinya dulu divisinya dia ada Colts ada Colts Titans dan Jaguars 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 yang musim ini sampah Jaguars sampah emang One season wonder najis Black Bordel Black Bordel iya gue juga sebenernya seneng sih Colts masuk playoff itu dibanding Titans mungkin kalau Titans masuk playoff gak bakal semenarik ini ya go terbaik aja Blaine Gabbert which is the second gold dibujihan more interceptions than touchdown jadi kalau ngomongin back to playoff menurut gue mostly paling wild card karena Colts nih kalau menurut gue ke depannya future nya lumayan berat dengan di Pepin Frank Reich of our line nya the best in the league ada franchise QB di Andrew Luck running back nya juga lumayan menurut gue cap space cap space cap space kesel gak sih lu more weapon buat Andrew Luck nya iya bisa jadi bisa jadi Le'Veon Ball apa kabar? Le'Veon Ball Le'Veon Ball Le'Veon Ball ini aman banget kayaknya udah tau sesuatu sih mungkin dia akan dapet guaranteed money guaranteed money paling banyak melihat Colts main kemarin gue juga shout out buat receivers nya Colts eh receivers nya Colts selain Tiwa Hilton kan biasanya no name gitu ya Nyheim Hines iya iya Shester Rogers mereka step up gitu jadi slot nya ya iya oke nah kalau bro Agi gimana kalau itu Texans? Houston tuh actually mereka tuh emerging talent tapi diputuskan oleh cederanya Deshaun Watson musim lalu iya yang pas mereka ACL kan dan musim ini pun parahnya di game pertama comeback from ACL langsung ketemu Playtele masih rasti banget sih di Deshaun Watson, tapi sebenarnya untuk Deshaun Watson yang bertalenta seperti itu, fiturnya berat. Tapi setelah pembahasan kita sekarang, pasti kita setuju kalau itu OL nggak diberikan, ya nggak akan kemana offense-nya kan. Jadi as long as mereka off-season ini membenarkan OL mereka mungkin dari coaching atau dari pemainnya, dan dia jadiin better musim depan sih menurut gue bagus sih. Menjelang ending game juga gue lihat ya, kalau si Deshaun Watson kayaknya udah kena efek dari ke-hit, terus akurasinya nurun. Jadi banyak yang underthrown, banyak yang missed, banyak yang miss touchdown juga kalau nggak salah. Jadi menurut gue sih akurasinya tetap protection dulu sih. I think there's a big question moving forward juga buat Texans ya, selain coaching ya, gue lihat di social media belum Ryan lumayan banyak yang bahas sama itu, si Clowny jadi Fragicen ya kalau nggak salah ya? Udah ini sih, udah final ya rookie. Tapi udah di report sekatunya mau di franchise tech. Oh, Fancher's Tech. Kalau buat Colts nih, kalau gue tanya bro Rana kan pasti bilangnya menang nih, tapi gimana nih lawan Chiefs Mahomes di, tanda kurung, almost MVP lah. Di Arrowhead loh, Arrowhead stadion paling berisik sekarang. Gue sih ngeliatnya gini ya, tadi gue bilang Colts tuh ahead of schedule, jadi pendekatan gue, nothing to lose. Kayak yang gue bilang tadi, kuncinya buat Colts, use the running game, Marlon Mack. Sebenernya, in a way tuh, ini tuh kayak ngelawan, kayak ngelawan Houston yang lebih canggih. Kayak lawan, kayak bentuk Super Saiyan-nya Texans. Super Saiyan, oke oke. QB dual threat yang main di level yang jauh lebih tinggi, with multiple weapons. So, the running game, because mereka punya salah satu defense yang sebenernya nggak bagus-bagus. Mungkin salah satu yang paling bawah ya. Chiefs ya, DB-nya jelek banget. Itu satu. Kemudian, also ketika lu main running game, you take time off the clock. Yes. Less time, less of the ball in the hands of Mahomes. Man, lu ngasih, on the way, karena gue nggak banyak nonton Chiefs. I know how good they are. I was watching video di channel YouTube NFL. Tentang semua ke-50 touchdown-nya Mahomes. I don't know if there's a guy who can throw the ball while moving. Better daripada dia gitu. Udah kayak quarterback di Eyeshield 21 gitu. It's freaking me out gitu. Cuman ya, I mean, I hope it's a good game. Probably high scoring untuk Colts, but not that high scoring buat Chiefs ya. Prediksi gue. I mean, buat standarnya Chiefs ya. Cause they score so many touchdowns. I will say this though. Look, Colin Cowherd bilang di podcast-nya. Dia kan kayaknya prolak banget dan anti Mahomes buat jadi MVP. But the point he's making is about, you know, executing in big games. He is in the regular season in big games. One of the best games of all time. Malah ya. Walaupun ujung-ujungnya kalah. Performed. It's gonna be interesting again. Play off. Post season. It's a different ball game. Adjustments will be made. Satu. Can you perform with the pressure on? Kedua. Arrowhead itu emang. Mungkin stadium yang paling angker, paling berisik. Berisik. Gak ada sebuangannya deh. Gak ada buangan suara. Gak ada buangan suara deh. Desibelnya paling tinggi ya. Iya, desibelnya paling tinggi. Cuman gini. Kalo kita lihat sejarahnya. Colts. Has a very good record main lawan Chiefs. Walaupun itu gak bisa jadi patokan sebenernya. Apalagi yang pas play off 2014. Yang comeback. Ya, comeback. 45-44. Sempat humble. Loncat. Yoi. Kayak Superman itu. Ya sama yang Jim Harbock yang gue bilang. So they have a good record ketika main kesana as the underdog. Dan kalo ngeliat progres musim ini. They will go there with nothing to lose. Ya. Yang lebih akan dapat tekanan mental itu Chiefs. Right. After the season. Playing at home. And look. At the end of the day. When all the odds are against you. And you have the backs. Your backs against the wall. Sometimes. You need. A little bit of luck. 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 Beda. Beda box out sama zero knowledge. Beda. Tiba-tiba. Wow. Cuman ada satu pertanyaan yang mau gue pengen tau dari Brorana. OL Colts emang udah gak bisa dipungkiri lagi. The best in the league. The most least allowed sec. Cuman kalo dari stats ini ada dua defense nya Kansas City Chiefs. Yang double digit sec nih. Si Chris Jones. 15 sec sama. Defort bukan. Defort 13. Nah kalo betul gimana nih jaganya nih. Well look. Kalo lu tanya gue. Like what kind of tactical scheme. They should do. Gue kurang punya knowledge buat ngebahas. But. Look. Di pertandingan sebelumnya. Walaupun lu bisa bilang JJ Watt itu comeback. Lu bisa bilang Jadavian Clowney itu. Apa namanya. Mungkin gak. On the top of his game gitu ya. I will still have. A good amount of confidence. Based on what I saw against the Texans ya. Menurut gue. Honestly. I don't know secara mikrotaktik. What kind of small adjustments. They should make. But for me it's really. Kayak yang gue bilang tadi. We are facing. A better version of the Texans ya. Probably you would defend. In a way yang gak terlalu mudah jauh. But you gotta executed jauh lebih baik. On a different level. Dari peselang Texans. Oke oke. Nah berarti. Terakhir. Apakah. Misalnya. Kan pasti Coltsnya menang kan. Tapi. Apakah. Tidak. 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 Bagaimana di-blankan nih? Gua harap menang sih, tapi dia bisa beat dengan ball yang benar-benar di-blankan sekarang Sayangnya, melihat rekordnya, melihat berapa banyak keuntungan itu katro ketika lawan Gua belum bisa sesumbar Tapi sama halnya dengan progresi Peyton Manning Ketika di Colts dulu ya Pada akhirnya, dia baru bisa ke The Promised Land setelah mengalahkan Pets Jadi sesuatu yang harus diberikan Gua cuma punya perasaan Selama keuntungan, gak bisa ngelautin Pets Dia gak akan menjadikan ke The Promised Land Kedua-kedua ya? Kedua-kedua, Bill Belichick, kedua-kedua Kalau Bro Tufel gimana nih? Colts vs Chiefs Colts vs Chiefs gimana menurutnya? Kalau gua ngeliatnya gini, simple aja sih sebenernya Di musim ini, Chiefs ini kan salah satu tim terbaik Dan dia di momen di mana Chiefs ini kalah Situasi gamenya itu selalu shoot out Pas lawan Patriots dan juga lawan Rams Rams itu gila sih Pertanyaannya adalah apakah si Colts ini bisa keep up offensively sama si Chiefs? Jadi kalau menurut gua skenario ini begitu Kalau mau Chiefs kalah ini harus shoot out Harus bisa keep up sama Mahomes, Hill, Kelsey Udah gak ada ini lagi ya Kerem Hunt lagi ya Dia lagi play jadi kick Domestic Abuser Aduh jangan Kita gak tolerasi Domestic Abuser Nah berarti Itu poin pertama gua Nah poin kedua Sebagus-bagusnya Chiefs ini di regular season Mereka ini punya reputasi untuk choke di playoffs Gitu Giamannya Alex Smith mesin lalu itu juga di regular season Wah ini One of the best offense Dan hype nya gede This is the Chiefs time Choke lawan Colts juga pernah ya Ya iya Pas yang dari 14 itu Apalagi head coach nya itu The epitome of choking gitu loh Si Andy Reid Iya 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 Si Andy Reid With all his clock mismanagement gitu Jadi bakal menarik kita lihat Di end of game Apakah Colts bisa keep up sama offense Sama apakah Andy Reid bisa menahan choking nya Untuk bisa memanage clock Dan akhirnya menghilangkan reputasi choke itu di Chiefs Oh oke 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 Nah, terakhir bro, Agi gimana menurut lu? Colts lawan Chiefs Gue rasa kan similar seperti Chiefs vs Patriots Down to the wire Karena ini akan menjadi Menurut gue offense ini ya Offense showdown Karena both Apa Sistemnya bagus, good coaching Dan menurut gue Gak akan mengejutkan sih Kalau Colts akan menang Karena Yang tadi gue bilang lagi, sekaya lagi gue mention Gue bener-bener segitu impressionnya Ngeliat OL mereka Ya, OL can change the game Can change the season ya Nah, ada satu text yang gue pengen nanya Apakah sekarang udah mulai ganti Semboyanya defense win championship Apakah sekarang udah berubah jadi Better protection win championship Abisnya kan Abisnya kan, seperti internet Bears Ngaco kan Ya, walaupun emang ngaco ya Kicking agar-gara iklan Pepsi Itu yang jadi kenyataan Nah, kalau nomor itu apakah sekarang Better protection win championship Well, to be honest with you Gue gak punya data soal Like every Super Bowl winner Ternyata untuk membuat konklusion About that Maybe, I don't know Tapi Lawrence Taylor udah membuktikan itu Ah, iya Kalau dia gak mencerdrakan Tysman Ah, iya Pas dulu ya Left tackle Can win you championship Bahkan spesifik nih Satu posisi nih Blind side tackle tuh bisa Membawa lo Maju Dan Quintan Nelson di right Eh, di left Right guard deh Left tackle apa left guard? Dia kayak guard deh Bukan di pinggir Guard guard Dia tuh nyikat siapa aja yang lewat Cuman ya, I mean Itu yang menarik Kalau ngomongin American Football ya Karena Offensive line Protection is a part of the offense But what they're doing Basically is defense Kalau buat gue They are defending Someone I mean, itu interpretasi gue ya Cuman ya I mean, that's the beauty of American Football Oke, mudah, mudah Yang Mas itu pernah dibilang Netizen bola Apa? Henek Henek Enggak, kita pernah dibilang henek Enggak, gini deh Gue tau itu tuh tipikal Netizen bola Yang dia nonton bola doang Jadi dia udah terganggu dengan The fact Kalau American Football Itu namanya Football Jadi Ya, dia bukain internet dikit Terus so jumping on it Kayak seolah-olah Dia orang Inggris Yang take issue Sama orang US Typical fans bola Dan Kalau misalnya Kalau bermutu tuh ngomongannya Dan misalnya Kalau misalnya Bro Rana dateng gitu Dateng nongkrong Pake jus ini Belang Itu jusi rugby Aduh Bego Waduh 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 Nah Enggak, enggak Tapi serius Ini Gue Amin ya Pengalaman gue jadi Host atau expert bola Whatever Jadi expert bola Emang Untuk jadi yang bagus Susah Tapi Sebenernya You just need to open The internet 15 minutes Dan Apa namanya Gue Just I'm just playing it out Kalau keluar topik Maafin ya Gue merahatin ya Gue akan bikin podcast basket Box out Tiba-tiba ada grup whatsappnya Man The guys dalam grup They're killing it Everybody's debating With stats Angka data Menarik banget gitu loh Kalau Gue ngeliat Lo ngebahas soal American football Juga it's really analytical Dan gue rasa Gue gak bagian dari line square Karena gue gak Instal line gitu Gue rasa Perdebatannya juga soal itulah Fans bola Lo bilang satu hal Jelek tentang emu Commentnya cuman kayak Tim lo jelek gitu Kayak Ada akun bola namanya Placeball Oh kan tau gue Tau kan Bahasanya kayak Munyuk Liverpool Chelsea Anak kampung emang Kampung gitu Cuman yaudah Back to the greater run Nah Coba Kalau Brotoville Brotoville bener gak Bearer protection win championship gak Apa masih defense win championship Enggak Kalau gue quarterback win championship Oh Oke Kenapa-kenapa Nggak matter how long itu diprotect Kalau Nathan Peterman Eh sorry Itu Don't you dare Say datename Itu goat yang beda itu Itu spesies sih Misalkan Ini gue ngetok meja nih Ngetok meja Ini kan Tom Brady Rogers dan lainnya Ini goat Ini gak spesies Beda ini Ini mungkin dia bakal jadi leading Franchise nya Vegas Raiders Kan dia di Raiders Kalau gue menurut gue tetap Quarterback wins championship Dan kalau menurut gue juga American Football itu Fasenya banyak ya Ada offense Defense Special teams Kalau menurut gue yang bikin Menang championship itu Sebenarnya Complimentary gitu Dan Kalau ngeliat Tim-tim yang udah menang Super Bowl juga Biasanya ya Biasanya Mungkin miss Antara Joe Fleco Jaman 2012 aja gitu Dia QB nya bukan bener-bener franchise QB Itu juga dia ditolong defense kan Jadi kalau menurut gue tetap Quarterback itu Win championship Yenick Falls tahun lalu lah Oh iya Sorry ya Big dick Nick Big Nick energy Iya Maksudnya Sebagus apa pun protection lo Tetap kayak bilang Burra Aki Kalau itu Black Bortles Yang selalu mismanage game Good point Itu masih gak bisa Win championship Iya Oke Oke Bener-bener Bro Aki apakah setuju dengan Statement bro Tufel? Setuju sih Karena ini adalah Olahraga kolektif Biasanya Better protection Means More time buat QB More time buat QB Belum tentu bagus Kalau secondary lawannya bagus Ini sistem Sistem Sports yang sangat Complicated Dan kolektif Tapi Ya gak sesimpel Kayak Tadi kan Boronana sempat nyebut Anak bola Atau apa yang Satu Ini beda Beda gitu Lo mau ngomongin ini Beda Karena Left guard lo Tiba-tiba ke Peleset aja Bisa kalah Bisa kalah Super ball Bola lo kena tiang Dua kalipun Sisi lo selesai Wakil enak bola Keeper Loloris Karius Juga Keeper Loloris Karius Keeper Loloris Karius Keeper Loser Pula itu Buster Placeball Buster Placeball Buster Placeball Ngomongin Kalau di parki Parki yang tadi We're talking about One centimeter One centimeter ke kanan Walaupun sebenarnya Itu juga ada Videonya Kena tip banget Tetap aja Menurut gue ini Orangga kolektif Dan ya Better protection Means better chance Sejumur gue Tidak membuat lu Menurut gue Itu Ini ya Ketika Sebelum kick itu Diambil ya Gue lupa Ada satu pemain Eagles Yang reportedly Ngomong ke Falls Apapun yang terjadi Adalah sebuah kehormatan Gue bisa main Amal Iklan pepsi datang Iklan pepsi datang Hei Haa Calat-calat sebelumnya Tung Kena tiang dua kali Terus basket bears nya Kayak mati Apa yang lucu adalah Miss Lebih susah untuk melakukan Dengan membuatnya Iya Iya Dan Kalau di parki Juga abis Missing field Gue langsung di Boo nya Ronaldinho aja Crossbar Challenge Itu kan pakai komputer Maksudkan Bukan footage beneran Ini footage beneran Ya cuman ya Tadi lo sempet mention I don't get the booing though Mungkin ya Karena Come on man Part of American American fans aja Mereka tuh Apalagi Eagles fans Eagles fans tuh Terkenal banget Rabbit Oh itu yang ngeboo Eagles fans Bears Karena mainnya di Kandang Bears Ini happens Sama majority Of American sports fans Dan Apalagi Miss nya tuh Bener-bener Krusial banget One play Yang bener-bener Bisa nge-ending season Dan ini Playoff sih Karena playoff udah Win or go home Kalau Oregon season Win Ya Kalau misalnya Luz masih Kayak cold kan Dari 1-5 Langsung 10-6 Bisa di turner run Kalau playoff Kalah yaudah Cuman Kalau buat kasusnya si Bears Gue gak tau Bears tuh Musim ini sebenernya Bisa sejauh ini tuh Sesuai ekspektasi Atau di bawah Atau Mungkin Awalnya mungkin Gak sejauh ini Cuma begitu dia trade Khalil Mack Khalil Mack Oh jadi Memang ekspektasinya Memang ikut naik juga Dengan mood kan datangnya Mack Kayak sinyalnya tuh Kayak oke Kita win now Kalil Mack Dengan bayarnya pun mahal Drive picksnya First round I still feel it's a little bit harsh Di threadnya Bahasanya tuh Bears juga Nge-thread Bears Eh Nge-thread Khalil Mack Ke Raiders Itu 2 first round 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 Jadi Ini ya Langsung masuk ke win now mood Gitu ya I still feel it's really harsh I still feel it's a little bit harsh Kayak kalau di basket Kemarin tuh ada Kawhi Leonard Gitu Masalah di boo Nanti kembali ke spesies You know Karena Of the way he left Gitu Jadi oke Ada sesuatu yang kayaknya Gak enak gitu Kayak di boo Sedih banget sih Emang Masalahnya tuh emang Itu lah Kicker ya Zero Zero to zero Dalam waktu detik Musim ini emang Dalam centimeter Iya Udah bukan musimnya Kicker Salah dikit Cut Salah dikit Pecap Gitu Adam Vinny Thierry Kalau di Amis Gue gak akan nge-boo dia Iya Oh iya Kan mantannya ini ya Patriots ya Udah tua dia kasih Iya udah Udah punya wakan tuh Putihnya ya Kakek Udah putih total Dia udah punya cucu belum ya Dia gila loh Kakek jadi atlet Dia sampe Janikowski Suruh Ini bareng nih Tekal-tekal Jadi Janikowski Kemarin Bincang loh Dia kalau di bola Udah hampir kayak ini Lu tau Kazuyo Shimiura gak Main Jepang Masih main deh Umur 50 tahun Gila sih Gila gila Nah Itu ending Buat Wildcard Round Review Thank you banget buat Bro Udah dateng I'm really really appreciate You for having me I'm really hope to see you again I'm sorry I gotta brush up my football Semoga kalau misalnya Colts menang-mancus Inflate gate lagi Bawa pompa Semoga kalau misalnya Colts menang-mancus Bisa dateng lagi ya Buat review lagi Studio nya bagus Boleh deh Thank you juga buat Bro Toveen Tumain-tumain yang dateng nih Siap Apakah nanti Petit Semenang dateng lagi Absolutnya Dan thank you juga Bro lagi yang sudah Seperti biasa Menemani gue buat Review-review Dan terima kasih udah dengerin Wildcard Round Review Stay tuned buat minggu depan Di Visional Round Review Thank you semuanya Terima kasih telah mendengarkan Zero Knowledge Podcast Follow kami di Instagram Dan Twitter At NFL Fans Indo Atau Bergabung dengan kami Di Line Square Dengan keyword NFL Fans Indonesia Sampai jumpa Di podcast berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton